Assalamualaikum sederhana sedaya beri pun kabar eh mugi-mugi penaringan sehat Alhamdulillah kita sudah memasuki hari keberapa ini keempat ya keempat atau kelima temen-temen kalau nggak salah ya keempat ya puasa Ramadan dan kali ini saya bikin menu sederhana aja yang banyak ada di rumah nah saya kepingin kolak ternyata saya punya ubi apa pohong yang sudah lama Hai tapi ternyata masih bagus dalamnya jadinya saya bikin kolak dan ada pisang tando yang dalu saya pakai campuran ini ini santannya dan saya sudah rebus apa namanya merebus gula merahnya sebenarnya ini saya memanfaatkan sisa dari Juro Lopes temen-temen jadi saya apa tinggal sedikit saya pakai untuk pola aja gitu biar nggak lembut apa ngebateri ya ini langsung aja santan sama gulanya saya jadikan satu dan saya rebus ketelanya dulu karena itu waktu yang lebih lama ya ketimbang pisangnya nah sambil nunggu kolaknya mateng ini saya mau bikin sayur sop ini juga bahan-bahan yang ada di rumah aja ini sudah lama saya nggak pakai ada krim pin buncis kalengan mau saya pakai dan ini sedikit brokoli sedikit apa paprika kuning ini juga enggak satu keret ya tapi nanti kalau dicampur semuanya juga akan banyak juga untuk cukup lah untuk sekali makan dan ini saya pakai bakso yang ada di bosan oke tapi untuk sop-sopan yang bahannya seadanya aja ini tinggal sedikit aja jadi apa aja ya brokoli adanya brokoli ya mana bahasanya teman-teman semoga lancar semuanya ya ibadahnya lancar semuanya Alhamdulillah ini cukup buat untuk buka hari ini kalau saurnya saya biasanya sofal itu teman-teman makan kurma sama air putih aja sudah cukup Alhamdulillah enggak banyak tidak banyak-banyak makanan itu nilainya makanan berat gitu cukup untuk keluarga sedikit saja kayaknya enggak bisa semuanya ini dan lauknya saya mau ngeplok telur aja teman-teman jadi si santai jadi si santai jadi si santai enggak banyak masak ya gimana udah semuanya apa menu favorit buat keluarga udah cepet aja ya cepet aja temen-temen ini masak 30 menit sudah dapat jadi si santai oke oke ini ini pakso nya jadi tiga homemade pakso ya resepnya sudah ada di video sebelumnya temen-temen bisa lihat scroll-scroll ya video yang lama itu ada resep pakso ala jawa homestead dan begini saja untung ini sama kau tangan saya itu sayanya lelet banget karena lagi enggak untuk masa ya Bismillah buat masak buat buka puasa dan ini bumbunya bumbu dasar saya pakai putih ya bumbu dasar putih ditambahin merica bubuk sama garam aduh jamur juga Oke teman-teman gampang aja masanya hari ini lanjut nah ini sudah saya masukkan carrot wortel sama bumbunya ke air ya cepet saja nah di sebelahnya ini saya koloknya saya lihat Oh belum sebentar lagi ya teman-teman sebentar lagi akan selesai sekarang saya masukkan merica bubuk garam hai 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 sama kau di jamur ya Hai nah ini wortelnya kelihatannya sudah empuk ya setengah matang langsung aja kita masukkan semua bahan yang lainnya yang brokoli boncis Hai sudah gini aja teman-teman untuk Hai sederhana Insya Allah nikmat ini Mbak Mariam sukanya sup habis puasa makan sup itu enak banget ya temen-temen seger gitu tinggal tunggu mendidih sekali lagi terus kita matiin kompornya saya mau goreng telurnya di ini sudah saya kasih tepung ya es aman amat amat ap ah amat 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 selamat menikmati alhamdulillah teman-teman sudah mendidih begini saja sudah kita matikan kompornya dan di sebelah sini kolaknya juga sudah matang ya sudah lembut saya masukkan pisangnya tinggal nunggu sedikit lagi ini deh langsung kita matikan juga kompornya alhamdulillah sudah matang ya alhamdulillah tinggal nunggu mahrib aroma khas ramadhan dengan kolak ya teman-teman alhamdulillah oke teman-teman ini menu kita sederhana hari ini menu berbuka semoga menginspirasi buat teman-teman terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir sampai ketemu di next video happy ramadhan happy ramadhan pauknya teman-teman sedap banget selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih